diambil dan untuk selanjutnya peserta CS Rasmagulang untuk siap-siap sebenarnya kita juga punya punya tujuan yang sama ingin melestarikan merpati endemik ini merpati kita mau melestarikan juga merpati endemik tapi dengan cara yang lain jadi kita jenggakan merpatinya karena untuk yuk karena untuk berpilih cukup tapi yang bukan endemik juga karena kita campur nah ini merpati Anu bukan endemik sini dari pengenalan aja nih jenis gondok-gondok ada banyak jenisnya ini englis puter ini ini agak promosi ini si merpati ini saya kasih nama Joe jadi dia sudah pakai harnes ya jadi ada harnesnya kayak bawa tas itu di merpatinya karena memang tujuannya saya buat konten untuk merpati gendong kamera gopro yaitu yang bawa kamera gopro ini jadi dia punya tujuan nanti untuk mendokumentasikan wisata di Jogja bukan pakai turut tapi pakai merpati jadi saya mengenalki merpati merpati juga bisa buat ambil video pakai kamera gopro kalau mau lihat di YouTube ini tampil dapat hadiah ya berani tampil dapat hadiah jangan malu-malu hadiahnya masih banyak jenis peseri jenis peseri jenis peseri jenis peseri jenis peseri jenis peseri Merpati lokal ini menjadi primadona atau menjadi kebanggaan kita sendiri di antara bagus-bagusnya atau istimewa-istimewanya dan mewahnya Merpati Gias. Kita bercita-cita Merpati ras lokal ini bisa nantinya bisa turun di meja kontes bareng Merpati Gias. Alhamdulillah sedikit saya revisi tadi Pak Jowi bilang tahun 2018 pertama kali dikonteskan di Jakarta untuk Merpati lokal sebetulnya untuk Merpati lokal itu sudah kita konteskan awal itu di Yogyakarta waktu itu kita masih bingung waktu itu IFPC belum resmi tapi masih tapi sudah pakai bendera IFPC sekitar tahun 2000 dan lain-lain kalau nggak salah Alhamdulillah Merpati ras lokalnya Indonesia sudah berkembang biar seperti yang disebutkan Pak Jowi tadi ke seluruh Nusantara baik karena ini menjadi salah satu cita-cita kita juga pelestari endemik itu waktu itu kita bermimpi Merpati ras lokal ini juga bisa kue internasional artinya bisa kita ekspor Alhamdulillah dari farm saya yang dibantu teman-teman dari Jatil dan beberapa peternak lain kita sudah ekspor ke Qatar ke Dubai sama ke Bangladesh saya sekitar tahun 2017 tahun 2018 itu sudah tiga kalian pengiriman tapi ya bukan merpati saya semua tapi merpati teman-teman yang tak bantu ngirim dan tak cita di divisi endemik ya di divisi endemik itu tinggal satu cita-cita yang mesti kita indikan yaitu merpati ras lokalnya Indonesia ini benar-benar diakui dunia menjadi merpatinya Indonesia ini nanti semoga dibawa kepemimpinan IMPC Pak Jowi Kono bisa dibantu untuk registernya di NPA Nasional Pijen Asosiasi perkenalkan saya Joko Rekono sebagai ketua umum Perkumpulan merpatinya Indonesia atau Presiden Indonesia 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 Pijen Community dari ini Alhamdulillah event perdana pertama kali kontes khusus merpati endemik atau merpati lokal karena biasanya kita kontes nasional kita gabung antara merpati gas dan merpati endemik tujuan diadakannya merpati kontes merpati endemik ini adalah satu karena Jogja ini adalah tempatnya merpati lokal salah satunya kuciri publik Jawa Sumut dan lain-lain kami berharap dengan event ini merpati endemik atau merpati lokal akan lebih dikenal masyarakat dan dibawah naungan Perkumpulan merpatinya Indonesia yang memiliki jadwal event dengan skala regional maupun nasional maka merpati lokal atau merpati endemik ini akan cepat dikenal dan tersebar ke seluruh Indonesia sehingga peternak endemik lokal akan kembali berjaya dengan supply stopnya bisa dikirimkan dan bersungguh Indonesia itu tujuan kami untuk mengangkat kembali sama di lokal yang sebelumnya sempat bisa dikirimkan dengan merpati impor sekarang sudah hampir sama sambil penilaian merpati endemik kira-kira mengharapkan para peternak dibikinkan renggak dari lembaga juih itu padu-padu untuk lebih baru mungkin parang-parang kita memiliki nasional hadiahnya yang terima hendak itu ada ring ke-8 dan ada ring ke-8 sekali ya nih bagi syarat untuk masyarakat mendapatkan reptil disumat pertanyaan dari harapannya kedepan seperti apa reptil kedepannya adalah ya untuk yang pertama dan ini sama hari ini peluang dirinya sangat bagus karena di beberapa terakhir sangat kekurangan Oke untuk peluangnya terbuka lebar peluang sangat terbuka lebar Pak Powiro menyebut yang tertata dan sampai tahu beberapa jenis dari masyarakat ada hanya di Jogja dan di tempat lain memang oke sebagai closing statementnya terhadap para pemula seperti apa ini yang bertandang-tandang juara dua naik juara tiga udah juara dua setelah ini dan ukadi tandang tiga selamat menikmati